Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya Sekarang ini kita lanjut berusukan ya, mencari stasiun terminus yaitu stasiun Banyuwangi Lama Stasiun Banyuwangi Lama ini stasiun terminus yang berada di jalur kereta api kabat, dadapan, hingga Banyuwangi Lama Nah, betulnya ini juga sudah termasuk area stasiun ya Kita akan coba cari lokasinya di mana, Mas Diki sudah tahu lokasinya di mana Di sana masih lengkap sekali ya, rumah dinas, stasiun, dan lain sebagainya itu masih ada ya sampai saat ini Saya makin penasaran nih dengan kondisi stasiun Banyuwangi Lama Karena jalur ini non aktif, dikarenakan jalurnya dipindahkan ya ke ketapang Bukan apa-apa Ya, biar ini, beneran biar efisien ya Ini yang saya lintasi dulunya area stasiun Banyak sekali rumah dinas yang saya temukan disini dan itu masih awet Ada yang menjadikan TK, ada yang menjadikan rumah, dan lain sebagainya Kanan kiri banyak rumah dinas, luar biasa sekali tuh rumah dinas kumpul tuh Rumah dinas terus-terus, wah banyak sekali rumah dinas Mengingat stasiun Banyuwangi Lama ini kan stasiun terminus gitu ya Pasti para pekerja banyak yang dinas disini, ditambah lagi ada dipo ya Disini itu ada dipo, nanti kita akan cari diponya Teman saya enggak tahu diponya di mana Nanti kita cari bareng-bareng ya Saya masih bersama Mas Diki Menelusuri jalur ini Tuh disana ya, katanya stasiunnya Siap, siap, siap Dan Ujung dari jalur ini Memang di stasiun Banyuwangi Lama Tapi agak nembus ke sana Sampai pantai boom Nah ini stasiunnya lor Ini stasiunnya, lihat Di atasnya masih ada logo Waduh, waduh Bener-bener nih Ini yang namanya stasiun Banyuwangi Lama Sekarang sudah jadi perkiosan seperti ini ya Macem-macem ternyata Ada yang jadi toko Eh, ada yang jadi toko Apa ini, game, fitness Ada rumah dinas juga Rumah dinas disini enggak tahu Berapa banyak saya menemukan disini rumah dinas Banyak pisan rumah dinasnya Luar biasa Di ujung sana juga masih banyak rumah dinasnya Eh, dan Di mana-mana rumah dinasnya Banyak Kas jalur K-nya Dan inilah stasiun Banyuwangi Lama 6 meter di atas permukaan laut Ya, ketinggiannya cuma 6 meter Apalagi dekat pantai Dan Bagusnya ini stasiun masih awet Ya, sampai saat ini Nama Banyuwangi-nya masih ada Luar biasa sekali Nah, jadi teman-teman harus tahu Dulu itu Kereta itu Beloknya kesini Ke Banyuwangi Lama Kalau sekarang kan Ke tapang ya Lihat Ini tembok-temboknya juga Masih bagus nih ya Kuatlah Aslina Oke Dan jika dilihat dari sini pun Di zoom Itu memang masih bagus ya Namanya Banyuwangi Saya jadi penasaran Ingin menerbangkan drone gitu ya Biar Kelihatan tulisannya Itu Dari dulu Tulisannya sampai saat ini Masih awet Tidak diganggu-ganggu Ya, luar biasa Orang sini Para rager Kalau dari drone Memang lebih enak Saya ingin lebih Fokuskan ke sini Ornamen kayunya Masih ada Banyuwangi Plus 6 Di pinggir Stasiun Banyuwangi Sebelah sana Itu ada bangunan Yang mirip banget ya Dengan bangunan Stasiun Apakah itu Masih stasiun Atau rumah dinas Tuh Yang disana tuh Makin penasaran Aja nih ya Area Tanah Kereta api Dan Area Lingkungan Kereta api Di stasiun Banyuwangi Lama ini Sangatlah luas Kalau dilihat Dari peta Luas banget Ini disini Lihat Ini Oh iya Bangunan Stasiun Banyuwangi Plus 6 Besar sekali Ini stasiun Banyuwangi 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 Lama Lama Nih Nih Saya menelusuri Bekas real Kereta api Menurut Wikimafia Disini terdapat Dipo Yang cukup Lumayan besar Dipo Lokomotif Oh iya Kita sudah melihat Diponya ada Di depan sana Walaupun sudah Tidak terbentuk Secara utuh Tapi yang jelas Ini loh Bekas dipo Lokomotif Stasiun Banyuwangi Diponya masih Cukup Lumayan Awet Saya lihat Ini Ini Bekas jalur Jalurnya sih Yang sudah Tidak ada Real-realnya Cuman sedikit Doang Yang dapat Kita temukan Bahkan Hampir hilang Apakah Kang Yusril Jalur ini Bakal direaktifasi Buat apa Direaktifasi Kan sudah Ada Jalur KA Yang lebih Efisien Lebih Enak Ini Makan Tergantikan Dengan Jalur Yang lebih Mantap Yang ke arah Ketapang Yang saya lintas Ini adalah Bekas jalur Kereta apinya Lurus ke arah Sana Ke arah Stasiun Banyuwangi Lama Dan sebaliknya Ke arah Stasiun Kabat Lihat ya Ini jadi Apa Dipo Lokomotif Ini Gede Pisan Dipo Lokomotif Nya Lupa Saya tidak Mencari Tandon air Tidak mungkin Disini Tidak ada Tandon air Tapi Yang dimana Tandon air Lupa Tidak Kesorot Menggunakan Dron Baru Baru Tau Seada Rumah Rumah Di dalam Begitu Ada Ada Tuh Sangat Disayangkan Peninggalan Sejarah Seperti ini Tidak Dirawat Dengan Baik Mengingat Inilah Bukti Perkereta Apian Kita Yang Pernah Adanya Kereta Api Sampai Kesini Ini Cukup Lumayan Awet Untuk Dipo Lokomotif Banyuwangi Cuman Tidak Terawat Sangat Disayangkan Langsung Saja Setelah Ini Kita Akan Menuju Ke Pantai Bum Untuk Melihat Ujung Jalur Kereta Api Yang Ada Di Area Banyuwangi Lama Kita Tadinya Mau Melanjutkan Berlusukan Ke Ini Pantai Bum Tapi Tutup Dan Apa Namanya Jalur Kereta Apinya Berakhir Disana Ya Disamperin PKD Dikiranya Mau ngapain Disamperin PKD Nanti Dijelasin Nanti Dijelasin Kita Bukan Rekam Ada Bekas Jalur Kereta Tapi Sampai Sana Gitu Ini Pak Buat Ini Buat Plok Ini Kan Kita Kedalam Mau Cari Bekas Jalur Kereta Bekas Dulu Kereta Itu Pernah Sampai Sini Tadinya Mau masuk Tepingan Tidak Bisa Tidak Bisa Seluruhan Ditutup Ditutup Betul Makan Sudah Ada Tertera Mas Betul Nah Dijelasin Juga Disini Selasa Sekarang Selasa Sampai Minggu Senen Tutup Tempat Jadi Kurang Beruntung Kalau Enggak Dilihat Dari Youtube Tidak Apa Apa P Pengen Tau Banyuang Tempoh Dulu Oh Ada Jalan Namanya Jebatan Cikar Siap Siap Kalau Stasiun Banyuangi Pasar Kampung Unjung Itu Dulu Tempat Langsiran Atau Pembenahan Bapak Tau Berarti Pak Kita Orang Banyuangi Di Youtube Mas Makasih Pak Siap Tuh 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 Tadi Penjelasan Dari Bapak Kereta Sampai Sana Terus Tadi Ada Tempat Pembenahan Kereta Katanya Disana Baik Pekade Sini Manya Oke Lur Hatur Noon Yang sudah Tonton Video Saya Karena Tidak Mungkin Saya Kembali Lagi Kesini Karena Kan Harus Pulang Juga See you Next Time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh